Halo kawan, bagi teman-teman yang pada semester ini atau pada masa registrasi 2021.2 ini tidak mengikuti tutorial sama sekali yang ada di UT atau teman-teman yang pada semester ini sebenarnya ingin mengikuti tutorial online tetapi karena kendala tertentu atau hambatan tertentu tidak bisa mengikuti tutorial online atau seperti yang saya katakan tadi, tidak mengikuti tutorial sama sekali teman-teman masih dapat melaksanakan salah satu program UT yang sangat membantu mahasiswa nah silahkan disimak video saya ini sampai selesai agar teman-teman paham program apakah itu? oke teman-teman sebelumnya kita akan bersama-sama mempelajari saya ajak teman-teman untuk melihat penjelasan tentang salah satu program yang sudah disediakan oleh UT yaitu tentang tugas mata kuliah atau TMK nah penjelasan ini dapat teman-teman baca juga di katalog UT yaitu khususnya katalog sistem penyelenggaraan universitas terbuka yang saya pakai ini adalah katalog yang terbaru yaitu 2021-2022 jadi teman-teman silakan dilihat penjelasannya tentang tugas mata kuliah tugas mata kuliah disediakan untuk mata kuliah yang sudah diregistrasikan oleh mahasiswa namun mata kuliah tersebut tidak didaftarkan dalam tutorial baik itu TTM, tutorial tatap muka tuton, tutorial online, tuweb, tutorial webinar pada semester berjalan nah jelas teman bahwa TMK atau tugas mata kuliah itu disediakan untuk mata kuliah yang sudah diregistrasikan oleh mahasiswa pada semester berjalan tetapi tidak terdaftar di TTM ataupun tuton, ataupun tuweb jadi jelas ya jadi teman-teman yang pada semester ini memang tidak terdaftar atau tidak mendaftarkan diri untuk mengikuti TTM atau tidak mengikuti tuton atau tutorial online atau tidak mengikuti tuweb atau tutorial webinar maka teman-teman masih dapat mengikuti salah satu program UT yaitu tugas mata kuliah atau disingkat TMK jadi teman-teman yang pada semester ini kemarin ada kendala misalnya lupa melakukan isi form kesediakan mengikuti tuton ataupun lupa melakukan aktifasi tuton padahal teman-teman ini mau mengikuti tutorial online nah ini adalah solusinya jadi bagi teman-teman yang tidak bisa mengikuti tutorial online UT sudah memberikan solusi terbaik yaitu berupa tugas mata kuliah atau TMK selanjutnya teman-teman untuk tugas mata kuliah atau TMK berbentuk soal isai atau projek diberikan dalam 3 kali tugas tugas 1, 2, 3 jadi TMK atau tugas mata kuliah ini berbentuk soal isai nah itu hanya ada 3 kali tugas dalam 1 semester tentu saja tugas 1, 2, 3 ini untuk tiap mata kuliah jadi misalnya teman-teman itu semester ini ada 6 mata kuliah maka di tiap mata kuliah itu tetap ada tugas 1, 2, 3 mata kuliah yang lain tugas 1, 2, 3 juga sama tugas 1, 2, dan 3 berbeda dengan tuton kan kalau tuton itu ada daftar hadir ada inisiasi ada diskusi nah di TMK ini hanya ada tugas yaitu tugas 1, 2, dan 3 ini adalah penjelasan tentang tugas mata kuliah atau TMK jadi sudah jelas jawabannya ya teman-teman bagi teman-teman yang pada semester ini tidak bisa mengikuti tuton mungkin karena lupa aktifasi tuton atau misalnya lupa melakukan isi form kesedihan mengikuti tuton sehingga berakibat teman-teman tidak bisa mengikuti tuton atau memang teman-teman tidak mendaftarkan diri atau tidak terdaftar di tuton atau tidak mengikuti TTM atau juga tidak mengikuti tuweb maka solusinya adalah teman-teman bisa mengikuti tugas mata kuliah atau TMK yang berisi soal isi ada 3 kali tugas yaitu tugas 1, 2, dan 3 jelas ya teman-teman nah kalau teman-teman sudah jelas tentang TMK itu apa kemudian isinya apa maka selanjutnya saya akan menunjukkan dimana nanti kita mengerjakan TMK atau tugas mata kuliah tersebut nah mari kita buka teman-teman juga bisa membuka untuk tugas mata kuliah atau TMK nanti teman-teman akan mengerjakan tugas-tugas itu di web yang sudah disiapkan oleh UT juga yaitu di TMK.UT.AC.ID nah setiap program yang telah disiapkan UT UT itu sangat baik teman-teman sudah ada web-webnya sendiri jadi sesuai dengan programnya untuk tugas mata kuliah ini teman-teman nanti menyelesaikannya adalah di TMK.UT.AC.ID jadi ini perlu teman-teman perhatikan sebagai info sementara mungkin bagi maswa baru teman-teman bisa menyiapkan hal ini tentang bagaimana cara loginnya bagaimana nanti cara mengerjakannya silahkan teman-teman nanti bisa membuka di video saya yang lain atau video saya yang sudah saya jelaskan pada video-video saya yang telah lalu kemudian jika teman-teman sudah tahu apa itu TMK kemudian mengerjakannya di mana maka teman-teman juga jangan lupa dan teman-teman harus tahu kapan TMK itu dilaksanakan nah sesuai dengan kalender pendidikan UT di web ut.ac.id bagian UT online kemudian kalender akademik saya ini mengambil kalender akademik program sarjana dan diploma teman-teman silahkan dibuka juga pada bagian bawah ini ada Kaldik kalender pendidikan khusus untuk TMK nah ini adalah khusus untuk TMK tadi kan sudah dijelaskan bahwa TMK itu ada tugas 1, 2, dan 3 nah untuk tugas 1 atau tugas mata kuliah 1 dilaksanakan 1 November sampai 7 November 2021 tugas mata kuliah 2 dilaksanakan pada 15 November sampai 21 November 2021 kemudian tugas mata kuliah 3 dilaksanakan 29 November sampai 5 Desember 2021 ini adalah info tentang pelaksanaan TMK atau tugas mata kuliah silahkan teman-teman catat tanggal penting ini sehingga nanti teman-teman tidak ketinggalan informasi juga jangan sampai ketinggalan info sehingga teman-teman malah tidak mengerjakan TMK ini karena TMK ini juga sangat penting untuk pencapaian atau penyelesaian tiap mata kuliah yang teman-teman temu pada semester ini jadi jelas ya teman-teman saya ingatkan juga teman-teman selalu update informasi baik di web ut.ac.id ataupun web ubbjg masing-masing ataupun teman-teman selalu update di web TMK nah jika mungkin ada perubahan jadwal karena sesuatu hal teman-teman juga harus memperhatikan tapi saya berharap jadwal ini ya tidak berubah lagi atau dengan kata lain tidak ada kendala sehingga teman-teman tetap bisa melaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh UT ini begitu ya teman-teman jadi tugas mata kuliah atau TMK ini adalah salah satu bentuk program yang sudah ditentukan oleh UT disiapkan oleh UT untuk menjaring memenuhi bagi kalian yang tidak tidak mengikuti TTM tidak mengikuti TUTON dan juga tidak mengikuti TOWEB bagaimana teman-teman sudah jelas ya jika teman-teman belum jelas tentang TMK ini apa silakan teman-teman komentar dan sharing di kolom komentar yang sudah disediakan jika teman-teman masih belum jelas tentang TMK juga dari awal sampai akhir yang sudah saya jelaskan teman-teman silakan bertanya silakan teman-teman sharing komentar disitu agar saya ataupun mungkin teman-teman yang lain yang tahu dapat membantu permasalahan atau kendala dari perkulian teman-teman saya yakin program ini sangat baik untuk kalian dan teman-teman bisa menyelesaikannya sukses untuk teman-teman dan terima kasih terima kasih